Cinta Kuya tak malu jadi pemulung di Amerika, bongkar penghasilannya pumut sampah, fantastis. Perilaku putri artis Uya Kuya dinilai menarik karena rela bekerja demi membiaya dirinya di negeri orang. Aksi cinta Kuya putri sulung artis Uya Kuya jadi pemulung di Amerika Serikat menuai sorotan. Dikenal sebagai anak artis, namun cinta Kuya enggan merepotkan orang tuanya yang kaya raya. Karenanya saat berada di Amerika Serikat, cinta Kuya tak malu bekerja part-time sebagai pelayan restoran. Selain itu, wanita berusia 19 tahun itu juga tidak malu untuk jadi pemulung. Bukan hanya memulung barang bekas, cinta Kuya kali ini juga memumut sampah-sampah plastik. Publik pun dibuat penasaran berapa besaran uang yang didapatkan cinta Kuya jika menjadi pemulung. Dalam salah satu kesempatan, cinta Kuya ungkap besarnya uang yang dihasilkan dari memulung botol-botol bekas saat tinggal di Amerika Serikat. Setelah mengumpulkan botol bekas dan memisahkan dalam kantong sesuai jenisnya, cinta membawa botol-botol itu ke tempat daur ulang. Perkiraan ada 40 dolar AS sekitar 613.960 rupiah kata cinta. Di tempat daur ulang, botol-botol itu dicatat oleh petugas dan kemudian catatan itu digunakan cinta untuk menukarnya dengan uang. Kita lagi antre buat ambil uang. Ternyata paling mahal alumunium, 1.68 dolar sekitar 25.809 rupiah ucap cinta. Oleh sebab itu, cinta yang banyak mengumpulkan botol plastik akhirnya mendapat uang yang jauh lebih sedikit dari perkiraannya. Yang disangka-sangka 40 dolar, dapat 13 dolar AS atau sekitar 199.738 rupiah ucap cinta sambil tersenyum. Tak menyerah dan belajar dari kesalahan, cinta akhirnya tahu ternyata nilai botol kaleng lebih mahal dibanding botol plastik. Berarti lain kali aku kalau mau ambil-ambil sampah orang harus yang kaleng, kata cinta. Jangan yang gelasan plastik, karena lebih murah. Lanjutnya, cinta kuya diketahui sedang kuliah di Amerika Serikat. Tapi bukan hanya sekedar kuliah dan menikmati semua fasilitas yang disediakan orang tua di Los Angeles. Cinta juga memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan botol-botol bekas yang kemudian didaur ulang. Botol-botol yang dikumpulkan itu bukan hanya dari sampah milik pribadi, tapi cinta juga mengambil dari sampah milik tetangga. Enggak jijik ambil sampah orang. Tanya Uya, enggak, ngapain? Udah kotor juga, tinggal mandi, jawab cinta pada ayahnya. Putri presenter dan penyanyi Uya Kuya mengungkapkan penghasilan menjadi pemulung sampah daur ulang di Amerika Serikat cukup untuk uang jajan. Diketahui, cinta kuya yang tengah menempuh kuliah di Los Angeles, AS memilih profesi sampingan sebagai pemulung. Kehidupan cinta di negeri Paman Sam menjadi sorotan publik karena tinggal rumah dan memiliki kendaraan pribadi. Rupanya, selain kuliah cinta juga bekerja paruh waktu untuk menambah uang saku selama jauh dari orang tuanya. Cinta mengaku tak malu melakukan hal itu karena selain pekerjaan halal, dari pekerjaan itulah dirinya mendapatkan uang tambahan. Gaya hidup sederhana belakangan seringkali ditampilkan putri sulung Uya Kuya, cinta kuya. Wanita yang tengah belajar di negara Paman Sam ini, kerap menjadi perbincangan publik lantaran sikap kesederhanaannya. Padahal, dari sisi materi, cinta tak berkurangan. Ia bisa hidup enak, layak dan jauh dari kekurangan. Cinta punya mobil dan kendaraan pribadi, namun tak membuatnya puas diri dan merasa berkecukupan. Cinta tetap berusaha keras untuk hidup mandiri dan enggan membebani orang tua. Cinta Rahmania Putri Hairunisa atau dikenal dengan nama Panggung Cinta Kuya, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari tahun 2004. Cinta Kuya merupakan anak pertama dari pasangan selebritis Uya Kuya ayah dan Astrid Kuya ibu. Diketahui, sang ayah adalah keturunan Minangkabau dan Sunda, sementara ibunya keturunan Belanda, Jerman, dan Betawi. Cinta Kuya memiliki adik laki-laki yang bernama Sidney Augusto Putra Utama. Cinta Kuya memeluk agama Islam seperti kedua orang tuanya. Sang ibu dulunya memeluk agama Kristen, sebelum memutuskan pindah agama ke Islam saat menikah dengan Uya Kuya. Cinta Kuya dikenal sebagai pesulap yang bahkan memiliki acara sulapnya sendiri, di mana sang gadis kecil mengemaskan ini mengecoh para bintang tamunya, yang sebagian besar adalah para selebritas dewasa. Cinta Kuya mulai serius menggeluti sulap bahkan sejak berumur 4 tahun, dan sudah biasa melakukan pertunjukan. Cinta juga pernah tampil di Malaysia di usia yang belia dan meraih program beasiswa dari institusi pendidikan sulap di Thailand, yang rencananya akan diambil ketika Cinta menginjak umur 7 tahun. Selain dunia sulap, Cinta juga mencoba menjadi presenter dengan memandu beberapa acara televisi yang diminati banyak penonton. Selanjutnya, Cinta mencoba memasuki dunia tarik suara dengan merilis beberapa lagu, seperti Sulap-Sulapan, Mimpi Terindah, dan Pelan-pelan Kau Menjauh. Tidak hanya aktif di Youtube, Cinta juga aktif di media sosial lain seperti Instagram dan TikTok. Cinta memiliki ketertarikan pada seni sulap sejak usia 4 tahun lantaran sering menonton video ketika ayahnya sedang melakukan sulap. Cinta Kuya diketahui memiliki ketertarikan pada budaya Korea dan Jepang. Cinta sering membagikan foto-foto dan video terkait anime favoritnya, dan terkadang ia bahkan tampil dalam kostum cosplay yang mengagumkan. Hobi ini menggambarkan sisi kreatif dan imajinatifnya, di mana ia dapat menjadi karakter dari dunia anime. Kini, putri sulung dari Uyakuya dan Astrid ini sedang menempuh pendidikan di negeri Paman Sam, tepatnya di Pasadena City Chollege, Los Angeles, California. Di sana, Cinta Kuya mengambil jurusan perfilman karena ingin bekerja di industri Hollywood seperti jadi making movie atau performing arts. Konon selama tinggal di sana, Cinta Kuya merasakan seperti apa rasanya menjadi seorang pemulung. Ia mengambil beberapa barang yang sudah tidak digunakan dan dibuang oleh orang-orang Amerika di komplek tempat tinggalnya. Namun jangan salah, tidak seperti pemulung yang ada di Indonesia, Cinta Kuya hanya mengambil barang yang sudah diletakkan di luar rumah. Orang Amerika di sana, disebut memilih meletakkan barang yang tidak digunakan di depan rumah mereka. Di Amerika tuh orang kalau mau ngebuang barang, kalau udah kebanyakan barang di rumah biasanya mereka enggak bikin garage sale, tapi ditaruh aja di depan rumah mereka, ungkap Uyakuya. Barang yang dibuang dan diletakkan di depan rumah mereka itu pun bervariasi, mulai dari lemari sampai barang pribadi seperti HP. Jadi, saat putrinya lagi jalan-jalan di dekat kompleks mereka, ia mengambil barang tersebut dan membawanya pulang. Cintakan di kompleks rumahnya, mau jalan-jalan muter, tiba-tiba ada satu rumah yang banyak barang itu biasanya for free ambil, dia ambil sekardus, jelas Uyakuya. Tak hanya itu, mengambil barang yang diletakkan di depan rumah di sana itu bukanlah sebuah kejahatan. Jadi, ketika Cintakuya mengambil barang langsung dalam satu kardus, ia pun akan tetap aman. Soal kehidupan Cintakuya di Amerika, Uyakuya mengungkap jika putrinya tersebut juga menghargai adanya uang. Bahkan ketika uangnya tinggal sedikit, ia tidak langsung memilih solusi yang cepat dengan meminta kepada orang tua. Dia orangnya enggak enakan, waktu itu duit dia tinggal 40 dolar, dia enggak ngomong ke kita, kata Uyakuya. Sementara itu, Cintakuya tidak bisa pulang ke Indonesia selama dua tahun sejak kuliah di sana. Tentu saja ada alasan yang menarik di baliknya. Ternyata Cintakuya memilih program kuliah summer agar cepat selesai ditambah dengan berbagai training. Bukti Cintakuya tak andalkan duit orang tua, kini mampu beli tas mahal Rp750 juta usai jadi pelayan dan jual botol bekas di Amerika. Mampu beli tas mahal seharga Rp750 juta dengan hasil keringat sendiri. Meski menjadi anak artis dan hidup bergelimang harta tak membuat Cintakuya manja dan bergantung pada orang tua. Cintakuya membagikan video di Youtube pribadinya tentang penampakan Tesla yang baru ia beli. Mobil yang dibeli Cinta adalah Tesla Model Y Keluaran 2023. Mobil berwarna putih tersebut memiliki banyak kamera yang super canggih. Rupanya mobil tersebut memiliki ruang yang lebih besar dan bisa muat banyak barang. Menurut Cinta, Tesla Model Y ini sangat multifungsi tanpa ribet. Bagasi mobil tersebut juga sangat luas dan bisa menyimpan barang-barang Cinta. Dalam bagasi tersebut juga terdapat rak tersembunyi, ia bahkan pernah membawa sepeda. Cinta menunjukkan bagian dalam mobil minimalis ini sangat canggih. Mobil tersebut bisa dikunci secara otomatis dan ada autopilot. Sehingga sangat cocok dan nyaman dipakai kegiatan sehari-hari. Charger HP juga tidak perlu pakai kabel, cukup letakkan HP di tempat dan langsung terisi. Meskipun membelinya second, mobil tersebut memiliki harga fantastis.